Happy Monday! Yes! Nama lengkapnya adalah... ...Melly Angela. Betul ya? Melly artinya Melly, Angela artinya Malaika. Waduh, soal tahunnya. Gila, iya gapapa. Pokoknya hari ini kita harus hilangin yang namanya toxic dari pertemanan kita... ...dan kita harus healing. Kalo ceceh ga ada di rumah, ga ada rasa ceceh di rumah. Ya kan ga ada. Ga ada, iya. Ga ada. Oh, oh, oh. Oh, yang namanya siapa? Salma. Wiswakam FTV6 for Melly! Suami orang. Weh, weh. Dua orang, dua orang. Ini sudah banyak suami orang. Duduk bareng. Weh, weh. Weh, weh. Weh, weh. Kenapa sih Sui Seventeen selalu dirayakan dengan begitu meriah, begitu mewah. Segala hal yang terbaik, hotel terbaik, EO terbaik, semua terbaik. Karena kita percaya di usia 17 tahun adalah perubahan dari Melly sebagai wanita biasa menjadi wanita biasa. Jadi Mel, start from now on. Kamu, hidup kamu udah ga bisa kayak dulu lagi. Harus makin bertanggung jawab. Sayang orang tua dan harus memikirkan masa depan ke depan. Selama ini ya bagi kita sebagai orang tua ya tentu bangga anak kita sudah mulai dewasa dan suatu saat pasti akan meninggalkan kita dengan pasangannya itu udah pasti ya. Di keluarga kami ini kami sangat demokrasis. Artinya saya tidak memaksakan anak saya sekolah harus juara atau apa. Yang penting naik kelas. Nggak naik kelas ya tanggung jawab sendiri. Siapa? Nama supir Melly selain George ya. Namanya adalah Muclis. Muclis Bukaluk Limis. Bener gak? Tiga. Dua. Satu. Betul. Hai Melly. Happy birthday. Happy Legals. Sekarang udah 17 tahun jangan lupa diambil KTPnya. Nah. Enak. Oh lu orang-orang lu kan. Lu orang lu kan lu. Tiga semua hidupmu panjang dan penuh kenangan-kenangan yang indah. Luar biasa. Diambil, diambil. Nah ya. Yang paling banyak. Meli tuh nantinya akan menikahi seorang pria berkebangsaan. Tuhan yang tahu. Wow. Untuk menjadi orang yang sukses di masyarakat bukan dari sekolah Tapi dari pergaulan, dari pengalaman yang ada itu jauh lebih berharga